Ketemu lagi di 10 menit bisa fisika Kali ini saya akan bahas nomor 19 SBM PTN 2018 kode 423 Disini ada sebuah benda bermasa M besar 700 gram atau 0,7 kilogram Ini diikatkan pada sebuah tali, ini tali yang atas ini Awalnya paniknya 8, dia nempel di atas, di langit-langit Akibat diberi beban, dia turun dengan bentuk suruh teta Oke, nah sin ketanya diketahui 7 per 25 Nah yang ditanyakan adalah, kalau ini diasumsikan sebagai pegas Dengan konstanta K, maka berapa nilai konstanta pegas tersebut? Nilai K-nya berapa? Oke, nah sebelum kita mulai menghitung nilai K-nya Terlebih dahulu kita harus menentukan Disini diketahui sin teta Maka dari nilai ini kita bisa menentukan kos teta-nya Kos teta-nya sama dengan 1 min sin kuadrat teta Ini kuadrat juga Jadi 1 min 49 per 625 Sehingga akan saya dapatkan 576 per 625 Atau kos teta Akar dari ini berarti 24 Per 25 Oke Nah sekarang kita tinjau Bagian talinya Karena ini 248 Tepada tengah-tengah Awalnya berarti panjangnya 24 Sementara panjang akhirnya adalah L Nah L-nya berapa? Kita bisa hitung L0-nya Dari sini dulu ya L0-nya Ini sebesar 24 Untuk satu sisi saja Sentimeter Sehingga L-nya Ini sama dengan L0 per Kos teta Sehingga saya dapatkan 24 Per 24 Per 25 Nah sekarang kita lanjutkan Dengan meninjau Gaya yang ada pada Tali tersebut Kita Lihat titik ini Saya beri nama titik O Titik O Dari kondisi diam Lihat titik O Ini kondisinya Diam Atau setimbang Sehingga disitu akan berlaku Hukum 1 N Nah untuk mempermudah Perhatikan disini Bahwa Ini kita anggap Memiliki tegangan tali sebesar T Tegangan tali sebesar T Yang ini juga sebesar T Tekangan sama Karena seluruh dianggung juga sama ya Sehingga Kita urekan ke sumbu Y Ini jadi TY Ini juga TY Sikit disini ada Akan ada 2 TY Nah sehingga Karena O dalam persidiem Berlaku Sigma F Pada arah vertikal Sama dengan 0 2 TY Ini akan sama dengan Gaya yang kebawah Yaitu sama dengan Gaya beratnya ya M kalikan G Nah 2 TY TY itu apa Berarti T kalikan Sinus Theta Sama dengan M kalikan G Masa nya ada G nya udah ada T nya Nah kita akan cari T nya Sehingga kita akan dapatkan T Sama dengan M kalikan G Dibagi dengan 2 Sinus Theta Oke Ini berarti 7 Dibagi dengan 2 Kalikan Sin Theta Sin Theta Diseole Kita ganti 7 Per 25 Sehingga Saya dapat T nya adalah 7 Satu 25 Naik 25 Per 2 Sebesar 12,5 Newton Oke Nah Kemudian Disana Diminta Bahwa kita Menentukan Nilai K Dengan Mengaksudkan Si Talinya Ini adalah Sumbah Pegas Sehingga T nya ini Merupakan Gaya Pegas Itu sendiri Atau Saya tuliskan F Kalikan Pertambahan Panjangnya Sebesar 12 Kali 12,5 Sehingga Sorry Ini K Bukan F K Kalikan Delta X Dalam hal ini Delta L Sebesar 1 cm Sehingga Nilai K nya Sama Dengan 12,5 Dibagi 1 cm 1 cm Itu adalah 1 x 10 Min 2 m Sehingga Saya dapatkan Ini Jadi 10 Min 2 Hasilnya Adalah 12 50 Newton Per Sehingga Pilihan Jawaban Yang Benar Adalah Kalau tidak Salah A Nanti Dicek Lagi Jawaban Yang Penting Kita Tau 12 250 Newton Per Meter Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Share ke Yang Lain Biar Yang Lain Juga Berdapatkan Manfaat Jangan lupa